Badan Angkotikan Nasional Provinsi DG Jakarta menangkap dua orang kore narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Keduanya adalah JTF sopir angkot yang di tengah penyebaran bukti ganja seberat 110 kg dan MR yang mengedarkan 61,5 gram sabu. Sembanyak 105 paket ganja seberat 110 kg asal Aceh ini dibawa dengan bajaj saat digirim mendapatkan sebuah kantor ekspedisi. Barang haram ini rencana yang dibawa ke kawasan Parung Bogor sebelum diedarkan. Permintaan yang tinggi membuat jenis ganja narkoba asal Aceh selalu mencari celah untuk mengiriman ganja ke ibu kota Jakarta. Narkotika ini kita amati nanti di, apa kita perketat nanti di tempat pengiriman barang, dia ngirimnya melalui laut. Kalau kita perketat di laut nanti mengirimnya melalui udara. Kalau udara diperketat nanti dia melalui jalur darah, jadi mereka juga selalu ini, ya inilah, pakai strategi masing-masing. BNNP ADK Jakarta masih memburui seorang pria bernama Agus yang mengiriman ganja dari Aceh. Tersenang KJF mengaku mendapat imbalan 10 juta rupiah. Agus Agus, di mana Agus? Si Aceh Kenal sama Agus sudah lama? Sudah lama Sudah lama Kalau sudah lama kenal, masa baru sekali? Enggak, masuk dulu segerangkut dia Berapa dikasih imbalan sama si Agus? 10 juta 10 juta Sekali ini, 10 juta Berapa kali ini? Baru ini Bapak? Ini diangkut pakai apa? Oke, baca ya Tersenang KJF dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan jaman hukuman 20 tahun penjara Terima kasih telah menonton!